Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Walleyli iza yarhsha Demi malam apabila menutupi cahaya siang, yaitu menutupi dengan kegelapannya, menutupi apa saja yang ada di antara langit dan bumi. Demi siang apabila terang benderang, yaitu muncul dan tampak dengan jelas. Dan kata iza di dua ayat ini hanyalah sebagai zorf. Amil di dalamnya adalah fi'il kosam. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Katama di sini bisa berarti man atau mamasdariyah. Adapun, laki-laki dan perempuan di sini adalah bermakna adam dan hawa, dan atau setiap lelaki dan perempuan. Juga setiap banci muskil yang menurut kita lelaki atau perempuan menurut Allah. Sehingga orang yang bersumpah untuk tidak berbicara dengan orang lelaki atau perempuan, ia melanggar sumpah jika ia berbicara dengan seorang banci. Sungguh usahamu atau amal perbuatan kalian memang beraneka macam, yaitu berbeda-beda. Sehingga ada yang melakukan amalan ketaatan untuk surga, dan ada pula yang melakukan kemaksiatan untuk neraka. Maka barang siapa memberikan hak Allah dalam harta, dan bertakwa, yaitu bertakwa kepada Allah. Dan membenarkan al-husna, artinya adalah, yaitu membenarkan kalimat la ilaha illallah. Al-husna diartikan sebagai kalimat la ilaha illallah, yang mana terdapat di dua tempat, ayat ke-6 dan ayat ke-9. Maka akan kami mudahkan baginya, jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan, yaitu surga. Dan ada pun orang yang kikir terhadap hak Allah, dan merasa dirinya cukup, yaitu tidak memerlukan balasannya. Serta mendustakan al-husna, yaitu mendustakan kalimat la ilaha illallah. Maka akan kami mudahkan baginya, yaitu memudahkan untuk mempersiapkan untuknya, jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan untuk masuk ke neraka. Dan hartanya tidaklah bermanfaat baginya, apabila dia telah binasa, yaitu di dalam neraka. Kata ma di situ adalah manafiah. Sesungguhnya, kamilah yang memberi petunjuk untuk menjelaskan mana jalan kebenaran dan mana jalan kesesatan agar perintah kami untuk menempuh jalan pertama, yaitu jalan kebenaran, ia lakukan. Dan jalan kedua, yaitu jalan kesesatan, yang kami larang agar dijauhi. Dan sesungguhnya, milik kamilah akhirat dan dunia itu. Maka siapa mencari keduanya dari selain kami, ia adalah orang yang keliru. Maka aku memperingatkan kamu, yaitu menakut-nakuti kalian, wahai penduduk Makkah, dengan neraka yang menyala-nyala. Kata Taladho, salah satu taknya dibuang pada lafat aslinya. Kiro'ah lain menyebut tak yang dibuang ini, yaitu tataladho, artinya menyala-nyala. La yaslaha illa al-ashqo. Yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka. Kata Ashko, yaitu orang yang paling celaka di sini, maknanya adalah syaqi, yaitu orang celaka. Alladhi kazzaba wa tawalla. Yang mendustakan Nabi SAW. Dan yang berpaling dari iman. Pembatasan ini ditakwilkan berdasarkan firman Allah SWT di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersukutukannya. Dan dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Dengan demikian, yang dimaksud masuk neraka di sini adalah untuk selama-lamanya. dan akan dijauhkan dari neraka orang yang paling bertakwa. Al-Atsko, orang yang paling bertakwa di sini, maknanya adalah At-Taki, yaitu orang yang bertakwa. Yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Yaitu, untuk membersihkan diri dengan harta itu di sisi Allah SWT. Dengan mengeluarkannya karena Allah SWT, bukan karena pamer ataupun demi reputasi sehingga ia menjadi orang bersih di sisi Allah. Ayat ini turun berkaitan dengan Abu Bakar R.A. ketika membeli Bilal bin Robah yang sedang disiksa karena keimanannya. Lalu, Abu Bakar R.A. memerdekakannya. Melihat hal itu, orang-orang kafir berkata, iya, Abu Bakar melakukan hal itu semata karena ingin membalas jasa Bilal. Akhirnya, turunlah ayat ini. Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. tetapi, dia melakukan itu semata-mata karena mencari keridoan Tuhannya yang maha tinggi, yaitu mencari pahala Allah. dan niscaya kelak, dia akan mendapat kesenangan yang sempurna karena pahala di surga yang diberikan kepadanya. Ayat ini juga berlaku bagi siapa saja yang melakukan amalan seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar R.A. sehingga ia akan dijauhkan dari neraka dan diberi pahala.